Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Tanyun dengan lembut terbang di samping Yunsi Maaf, aku tidak tahu itu sangat penting bagimu Tidak apa-apa, Yunsi tersenyum manis dengan air mata Tanyun berkata dengan lembut Aku melihat katawan terukir di atasnya apa artinya bagimu Yunsi mengerutkan bibirnya dan berkata Nama ibuku adalah Tang Wan Dan kristal ilahi kekuatan lelur ini adalah sesuatu yang selalu dia bawa di tubuhnya selama hidupnya Apakah ibumu sudah tiada? Tanyun sedikit terkejut Ya, Yunsi menyelipkan setetes kristal di pipinya Setelah aku lahir, ibuku tiada Jadi itu sebabnya ayahmu sangat mencintaimu, kata Tanyun Yunsi menangis dan menunjukkan senyum masam Aku sama sekali tidak peduli dengan cintanya Jika bukan karena dia melindungi permainsuri Liu saat itu Bagaimana ibuku bisa mati? Permainsuri Liu dulunya adalah pelayan keluarga ibuku Ibuku memperlakukannya seperti saudara perempuannya Tapi dia menghabisi ibuku Dan ayah menutupinya Jika aku tidak ingin membahas dendam ibu Aku pasti sudah meninggalkan istana yang dingin itu Yunsi memandang Tanyun Matanya kabur karena air mata Matanya begitu dingin Dalam hatiku, aku tidak memiliki satu pun kerabat dari dinasi Leluru Shizu Tidak ada pangeran dan putri Yang memperlakukanku dengan tulus Aku benci ayahku dan semua yang ada di istana Awalnya, ibuku sama sekali tidak mau masuk istana Pada akhirnya, keluarga kakekku terpaksa Tidak punya pilihan lain selain mengirim ibuku ke istana Semua orang tahu Bahwa putri ketujuh putri tercantik di dinasi Leluru Shizu Sangat dimanjakan oleh kaisar besar Shizu Dan juga tahu bahwa dia sedikit keras kepala dan sulit diatur Tapi tidak ada yang pernah mengerti Keluhan dan kebencian tak berujung di hatinya Tan Yun membungkuk perlahan dengan lembut mengangkatnya dengan kedua tangan Aku bisa mengerti perasaan dan keluhanmu Aku temanmu Jangan menekan dirimu di depanku Menangis saja jika kamu mau Yun Xi melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun Menangis dan memukul punggung Tan Yun Aku benci kaisar Aku berharap bisa menebas permaisuri Liu dengan seribu pedang Seiring berjanya waktu Yun Xi membuka hatinya sambil menangis Menceritakan kebencian dan kesedihannya Tan Yun berkata Berjanjilah padaku Berbahagialah Kamu terlihat cantik ketika kamu tertawa Dan kamu terlihat sangat jelek ketika kamu menangis Kamu harus ingat Semakin baik kamu hidup Semakin tidak nyaman musuhmu Berbahagialah Dan musuhmu akan tidak lebih nyaman Yun Xi menganggukkan kepalanya Jangan khawatir Ibu Putrimu bersumpah bahwa aku akan membahaskan dendammu suatu hari nanti Kemana kita akan pergi sekarang? Yun Xi bertanya dengan lembut Tepat ketika Tan Yun hendak merespon Dia tiba-tiba menyadari aura pembunuh datang dari belakangnya Seseorang datang Dan orang yang datang tidak baik Ketika Tan Yun mengirim transmisi suara Seberkah cahaya jatuh dari langit Tan Yun melihat ke belakang Dan menemukan bahwa ada lebih dari 3.000 murid elit Dan lebih dari 6.000 sisanya adalah murid inti Dan di antara murid inti Hanya lusinan dari mereka Yang merupakan binatang kaisar suci leluhur Tan Yun tidak memperhatikan murid di depannya Seorang murid kekar dan berotot berjubah hijau Memandang Tan Yun dia mengurutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri Jika aku tidak salah Orang ini bukan Tan Yun Nama pria itu adalah Xiong Tai Dan kekuatannya menempati urutan ke-6 di antara murid inti wilayah bintang org Ketika Xiong Tai sedang berbicara pada dirinya sendiri Para murid di belakangnya Berkata bahwa memang salah orang Aku tidak tahu teman tahu dari kuil Tianmen Apa maksudmu dengan mengelilingiku? Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya Suaranya juga sangat berbeda dari suara asli Tan Yun Xiong Tai bisa melihat sekilas bahwa Tan Yun hanya di ranah kaisar leluhur Dan gadis lain yang sangat cantik berada di ranah kaisar suci leluhur tingkat 6 Oleh karena itu Tan Yun dan keduanya adalah semut di dalam hatinya Apakah itu ada hubungannya denganmu? Yun Xi berkata dengan dingin Kecantikan kecil Amaramu tidak kecil Xiong Tai menatap Yun Xi dengan mata tajam Air liur mengalir dari gigi dan bibirnya Gadis ini benar-benar cantik Aku merasa dia dan sangguan Yusin kita Memiliki tingkat kecantikan yang sama Mendengarkan diskusi para murid Yun Xi sangat marah sehingga tubuhnya yang lalu sedikit bergetar Dan memarahi Tan Yun langkah maju seperti kilat Dan menendang mulut murid yang berbicara Tan Yun melihat kembali pada Yun Xi yang marah dan berkata Yun Xi tidak ada gunanya marah pada mereka Raut wajah Xiong Tai sangat ganas dan berkata Seseorang Habisi anak ini untukku Dan kemudian ikat kecantikan kecil itu Aku ingin menikmatinya Mendengarkan hal ini Hampir 10.000 murid merasakan darah mereka mendidih ketika mereka berpikir Bahwa mereka dapat merusak gadis cantik yang tak terlikiskan di depan mereka Kakak senior Xiong Aku akan maju Namun baru saja melakukan satu gerakan Murid itu justru dihabisi oleh Tan Yun Ingat namaku Xiao Zhang Kata Tan Yun dengan ringan Xiong Tai sangat marah Dan memerintahkan dua murid di sampingnya Salah satu dari kalian habisi dia Baik kakak senior Xiong Lagi dan lagi Tan Yun menendang lengan kanan murid itu seperti kilat dan menghabisinya Hampir 10.000 murid terdiam ketika mereka melihat dua mayat di tanah Satu-satunya suara di udara Ada detak jantung semua orang Badai melonjak di hati semua orang Mereka tidak pernah berpikir Bahwa pemuda berambut putih bernama Xiao Zhang ini Dapat menghabisi dua binatang kaisar suci leluhur Dengan begitu muda Kakak senior Xiong Pemuda arogan ini Memiliki kekuatan yang tak terduga Aku curiga dia menyembunyikan kekuatannya Mengapa kita tidak mundur Mendengarkan hal ini Xiao Tai menatap Tan Yun Dan berpikir diam-diam seolah menghadapi musuh besar Anak ini tidak mudah untuk dihabisi Memikirkan hal ini Xiao Tai menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin kepada Tan Yun Sombong Aku mengingatkanmu Aku masih memiliki hal penting yang harus dilakukan hari ini Jadi aku akan membiarkan kamu pergi Lain kali kita bertemu aku ingin kamu mati Dan kamu si cantik kecil Tunggu aku juga Setelah berbicara Xiong Tai melihat kembali ke semua orang Dan memerintahkan Ayo pergi ikuti aku Hampir 10.000 murid menjawab Dan ketika mereka hendak pergi Sebuah suara niat membunuh datang dari belakang Sekelompok binatang buas Apakah aku membiarkan kalian pergi? Xiao Tai tiba-tiba berbalik Ledakan kemarahan meledak dari dadanya Sombong Jangan begitu tak tahu malu Mendengar ini Sudut mulut Tan Yun naik sedikit Dengan senyum menawan dan berkata dengan ringan Jangan bersemangat Aku menghentikanmu Ada dua alasan Pertama jika aku tidak salah Kalian mencari Tan Yun Aku tahu di mana dia Sebelum Tan Yun bisa menyelesaikan kata-katanya Dia diinterupsi oleh Xiong Tai dengan penuh semangat Kakak Sian Maaf aku telah menyinggungmu sebelumnya Senyum Tan Yun menghilang Memandang Xiong Tai dan berkata Kedua Kamu baru saja memperlakukan nona mudaku Bagaimana aku bisa membiarkan kalian pergi begitu saja Setelah mendengarkan Xiong Tai mengirim transmisi suara pada semua orang Ikuti aku sementar Habisi anak ini ketika kita memiliki kesempatan Mari kita nikmati nona mudanya Setelah transmisi suara Xiong Tai membungkuk kepada Yun Xi dan berkata Aku telah sangat menyinggungmu Mohon maafkan aku Banyak murid mengangguk kepada Yun Xi Yun Xi tunggu aku di belakang Tan Yun berkata pada Yun Xi Tan Yun perhatikan keselamatan Setelah transmisi suara Yun Xi Dia terbang ke udara Dan langsung muncul di puncak gunung berapi di belakang Tan Yun tersenyum Lalu memandang Xiong Tai serta murid-murid lainnya Dan berkata Selama kalian belajar dan menebus kesalahan Aku akan memberitahu keberadaan Tan Yun Xiong Tai sangat marah Sehingga paru-parunya hampir meledak Dia menatap Tan Yun dengan wajah merah Kamu bermain-main denganku Meskipun hampir 10 ribu murid takut akan kekuatan tantangan lompatan Tan Yun Selalu ada beberapa orang yang tidak bisa menerimanya Penindasan sialan itu terlalu berlebihan Senior Xiong kami takut dengan apa yang akan dia lakukan Dan bertarunglah dengannya Itu benar kakak Xiong Ayo habisi dia bersama-sama Singkat cerita Setelah mengalami pertempuran sengit dengan Xiong Tai Tan Yun tidak menghabisinya Tapi membuat persyaratan Jika Xiong Tai dan murid lainnya mengotong kaki mereka sendiri Mereka diizinkan untuk pergi Dengan semburan duka Lebih dari 9 ribu murid menahan amarah Dan keengganan mereka Dan kehilangan kedua kaki mereka Yun Xi terbang ke dalam formasi pedang Yun Xi berdiri ramping dan anggun di belakang Tan Yun Melihat sekeliling ke langit Mata yang indah bersinar karena terkejut Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan terlihat seperti ini Merayaplah dan minta maaf pada Nona Nada bicara Tan Yun mengandung perintah Segera binatang buas yang menanggung penghinaan Merangkak dalam kehampaan Meminta maaf satu demi satu Dan minta pengampunan Yun Xi menengus dingin Terlalu malas untuk memperhatikan para murid binatang buas ini Baiklah kalian bangun Setelah Tan Yun berkata Semua binatang bangkit satu demi satu Bisakah kamu memberitahuku sekarang dimana Tan Yun berada? Tanya Xiong Tai Tentu saja Tan Yun berkata sambil mencibir Jauh di langit dan tepat di depan kalian Kamu sebenarnya Tan Yun Xiong Tai gemetar Mengapa kamu kecewa atau takut? Senyum Tan Yun menjadi semakin dingin Apakah kamu tidak ingin menemukanku dan kemudian menghabisiku? Ayo apa yang masih kalian lakukan? Menghadapi teriakan kelas Tan Yun Binatang-binatang itu gemetar ketakutan Xiong Tai merangkak di depan Tan Yun Kami juga tidak ingin menghabisimu Itu semua karena tetua si Billy Tan Yun acu tak acu Si Billy beraninya dia memerintahkan kalian Untuk menghabisiku dengan begitu berani Si Billy dan leluhur naga bukanlah hal yang baik Adapun kalian Tanyakan pada diri kalian sendiri Jika aku bukan lawan kalian dan aku memonampun Maukah kalian memaafkan diriku? Jawabannya pasti tidak Mengapa aku harus mengampuni kalian? Binger keluar Api Esong Meng yang berwarna biru terbang keluar dari telapak tangan kiri Berubah menjadi 3 juta kaki dari keampaan Dan langsung menyelimuti Xiong Tai Kemudian Api Esong Meng melintas melalui kekosongan memanen nyawa musuh Untuk sementara Jeritan Auman dan kutukan terdengar Setelah beberapa saat Formasi pedang menjadi sunyi Dan lebih dari 9.000 binatang mati Setelah Tan Yun menyingkirkan semua cincin leluhur Dia meluncuti formasi pedang Kemudian Tan Yun sekali lagi berubah menjadi Xio Zhang Kemana kita akan pergi sekarang? Yun Xi bertanya Tan Yun berpikir sejenak dan berkata Masih ada 110 tahun Sampai akhir perburuan harta karun Aku tidak akan pergi ke menara dewa api Aku khawatir laba-laba dewa kematian dan istrinya Juga akan pergi ke sana Aku akan menemukan tempat untuk mundur selama 100 tahun Pertama Biarkan Yi Xin melahap api kuno Dan Binger melahap api dari rampasan untuk meningkatkan kekuatannya Dengan cara ini Jika aku benar-benar bertemu dengan laba-laba itu di menara dewa api Aku akan lebih percaya diri dalam menghabisi kedua binatang itu Mendengar ini Yun Xi sedikit menganggu Kemudian Tan Yun membuka gua di kaki gunung berapi Dan setelah masuk bersama Yun Xi Dia mengeluarkan aula Fangseng Setelah Yun Xi meninggalkan kalimat Dia memasuki lantai dua Waktu berlalu 13 juta tahun telah berlalu di aula Fangseng Dan api Esong Meng Telah menyelesaikan pemurnian benih api Ruang pelatihan bergetar dalam kehampaan Dan aura api Esong Meng meningkat pesat Binger selamat Tan Yun perlahan membuka matanya dan tersenyum Terima kasih Tuhan Itu semua karena Tuhan Setelah api Esong Meng menjawab Dia mulai melahap api lainnya Waktu berlalu seperti panah Dan 10 juta tahun lagi telah berlalu Api Esong Meng mencapai kaisar suci leluhur Tuhan, aku sudah selesai memurnikan Dengan suara sedingin es dan manis Api Esong Meng berubah menjadi gadis yang halus Tan Yun duduk bersilah Membuka matanya Dan berkata dengan penuh harap Binger, pasti ada api kuno atribut es tingkat tinggi di Menara Dewa Api Pada saat itu Tuhan akan membawamu Dan membiarkanmu menelannya Terima kasih Tuhan Wajah Binger yang menajubkan mengungkapkan kegembiraan yang langka Kamu masuklah Setelah Yixin selesai memurnikan api Aku akan berangkat ke Menara Dewa Api Kata Tan Yun Tan Yun yakin Bahwa ketika Yixin selesai memurnikan api Dia pasti akan memasuki tab awal peringkat tau Dan bahkan Menjadi kartu terkuatnya sekali lagi Dalam 13 juta tahun ke depan Tan Yun duduk seperti batu dalam pengasingan Dan api Hong Meng telah memasuki tab awal peringkat tau Dan ukuran tubuhnya meroket Dari 3 juta kaki Mencapai 4 juta kaki Setelah itu Butuh 16 juta tahun lagi bagi api Hong Meng Untuk memurnikan benih api tau terbaik Tuhan Apakah kamu masih memiliki benih api? Pada saat ini Suara ketidakpuasan dan keluhan yang menyenangkan masuk ke telinga Tan Yun Tan Yun membuka matanya sambil tersenyum dan berkata Ada Meskipun itu hanya api leluhur Tetapi jika kamu menelan semuanya Setelah itu Kamu akan dapat dipromosikan ke tahap kecil peringkat tau Tan Yun mengelurkan lebih dari 200 benih api leluhur Pada saat ini Tan Yun yakin Bahwa saat dia melangkah ke ranah kaisar suci leluhur Dia yakin Bahwa dia tidak akan lagi takut pada siapapun di penjara api kuno Dengan tambahan api es Hong Meng Dan api Hong Meng Bintang berubah 3 tahun kemudian Tan Yun Aku telah dipromosikan Sebuah suara yang menyenangkan datang dari belakang Tan Yun berbalik Tetapi melihat Yun Xi Yang mengenakan pakaian putih Berjalan keluar dari gua dengan senyum memikat di wajahnya Ketika Tan Yun memberi isyarat Aula Fang Seng masuk ke dalam cincin leluhur Selamat Tan Yun tersenyum cerah Yun Xi mengangguk sedikit dan berkata Masih ada 16 tahun lagi sampai akhir perburuan harta karun Kita butuh 8 tahun untuk mencapai menara Dewa Api Sudah waktunya untuk berangkat Waktu berlalu Dalam sekejap mata 8 tahun telah berlalu Di tengah pegunungan es Punca es ini memiliki penampilan yang khas dan secara alami Membentuk bentuk menara Punca es ini adalah menara Dewa Api Pada saat ini Di sisi kiri pintu keluar sebuah gua besar terbuka di gunung es Ada lebih dari 50 ribu murid dari sekte Elysium Yang berdiri di dalam gua Di antara mereka Ada hampir 30 ribu murid inti Dan lebih dari 20 ribu murid elit Di depan lebih dari 50 ribu murid elit Berdiri dua murid muda berjubah emas Salah satu anak muda dengan ekspresi tegas adalah murid inti nomor 1 Yaitu Shen Kuang Pria lain dengan perawakan yang sangat kekar Adalah Niu Hong Zhang Yang menempati peringkat ketiga Dalam kekuatan murid inti Kakak Shen Perburuan harta karun akan berakhir dalam 8 tahun Tuan muda mengapa dia belum datang Niu Hong Zhang mengurutkan kening Matanya tampak khawatir Mungkinkah sesuatu terjadi pada putri ketujuh Shen Kuang berkata Jangan panik Diperkirakan Tuan muda telah mendapatkan putri ketujuh Dan sekarang masih menikmatinya Mendengar ini Niu Hong Zhang menganggut setuju Kakak Shen benar Tetapi hanya ada 8 tahun lagi Jika Tuan muda tidak datang Kita tidak akan punya banyak waktu Untuk memasuki Menara Dewa Api Untuk mencari harta karun Shen Kuang mengelah nafas Tidak ada cara lain bagaimanapun Tuan muda sudah memiliki perintah Mari kita tunggu dia di sini Shen Kuang mengelurkan tangannya Dan menepuk bau Niu Hong Zhang Lalu berkata Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak Aku masih berharap Tuan muda akan datang lebih cepat Pada saat yang sama Ada hampir 40 ribu murid dalam Murid elit Dan murid inti dari wilayah bintang manusia Kuil Tianmen Beberapa telah melepaskan senjata ajaib Untuk menahan dingin Beberapa telah mengumpulkan tirai tipis Untuk melindungi tubuh Dan mereka menjelajah bersama-sama Tiga murid yang memimpin mereka Adalah tiga terkuat diantara murid inti Ras manusia Ketiganya adalah Kong Fu Wang Tian Cheng dan Fang Tianyu Kong Wu adalah murid inti nomor satu Dari domen bintang manusia Dan dua bersaudara Tian Cheng dan Tianyu Terikat untuk tempat kedua Kong Wu tidak tahu harus berpikir apa Dia tidak bisa berhenti tertawa Kakak senior Kong Apa yang membuatmu begitu bahagia? Fang Tian Chen bertanya Kong Wu memandang kedua bersaudara itu Dan berkata sambil tersenyum Tan Yun sudah mati Mendengar ini Fang Tian Chen dan Fang Tianyu saling memandang Wajah mereka sangat berubah Kepala istana memberi tugas melindungi Tan Yun Tetapi Tan Yun sekarang sudah mati Mengapa kalian terlihat sangat jelek? Kong Wu menetap kedua bersaudara itu Mencoba melihat melalui pikiran mereka Dan ada kilatan nyat membunuh di mata Kong Wu Kepala istana menjelaskan kepadaku Bahwa kita harus melindungi Tan Yun Jika kecelakaan Tan Yun terjadi Kita yang harus disalahkan Fang Tian Yu berkata Namun Ketika kami berpikir bahwa Tan Yun Mempermalukan wilayah bintang manusia kami Dan secara brutal menghabisi murid wilayah bintang ras manusia kami Kita juga ingin menghabisinya Mendengar ini Kong Wu berkata Jadi seperti itu Tapi jangan khawatir Kepala istana pasti tidak akan menghukum kalian Kakak Kong Mengapa kamu mengatakan ini? Fang Tian Cheng dan Fang Tian Yu bertanya Karena Tan Yun tidak dihabisi oleh siapapun Kong Wu berkata Li Chen dan yang lainnya dari wilayah bintang 4 tenik Mengkonfirmasi Bahwa Tan Yun masuk ke area terlarang Dan bertemu dengan pasangan laba-laba Jadi Kematian Tan Yun tidak ada hubungannya dengan kita semua Kedua bersaudara itu berpura-pura lega Sebenarnya Dua bersaudara itu menyesal di hati mereka Sebelum memasuki penjara api kuno Mereka seharusnya tidak setuju Dan membiarkan Tan Yun bertindak sendiri Tapi sekarang Tan Yun sudah mati Bagaimana dia harus menjelaskan kepada kepala istana? Memikirkan kematian Tan Yun Kedua bersaudara itu tidak bernapas Seolah-olah mereka ditekan oleh batu besar Tiga hari kemudian Kakak Senior Sen Kakak Senior Niu Ada sesuatu yang buruk Sen Kuang mengerutkan kening Murid itu berkata dengan jujur Kakak Sen Kuang Putri ke-7 dari dinasi Lurisisu ada di sini Wajah Sen Kuang sangat berubah Begitu pula Niu Hongzang Dan lebih dari 50 ribu murid lainnya Mereka tahu Bahwa Tuan Muda mendapatkan kecantikan putri ke-7 Jadi dia memimpin orang untuk mengajar putri ke-7 Sen Kuang melangkah keluar dari gua Berubah menjadi seberkas cahaya Dan menuju Yun Xi yang sedang terbang Niu Hongzang dan lebih dari 50 ribu murid lainnya Terbang keluar dari gua satu demi satu Dan mengikuti dengan cermat Pada saat ini Yun Xi melihat kerumunan hitam Yang bergegas ke arahnya Lehernya yang putih dan ramping Tidak bisa menahan untuk menyusut Dan dia berkata Tan Yun Ada begitu banyak dari mereka bagaimana ini? Tan Yun berkata Jangan takut Mereka semua akan mati hari ini Setelah beberapa saat Kehampaan bergoyang keras Dan Sen Kuang berdiri tegak Menghalangi jalan Yun Xi Saat berikutnya Niu Hongzang juga terbang Dan berdiri berdampingan dengan Sen Kuang di langit Mengapa kamu menghentikan putri ini? Yun Xi tampak sedingin es Sen Kuang berkata dengan cemas Dimana Tuan Muda kita Yun Xi menatap Sen Kuang dengan dingin Dan tiba-tiba terkiki Meskipun dia tersenyum Matanya menunjukkan kemarahan yang tak ada habisnya Mengapa kamu tidak bertanya Dimana anak-anak dari dinasi lelur Shizu Yang melindungi putri ini? Baiklah Biarkan aku memberitahumu Yun Xi berhenti dan mencibir Dia telah mati Mendengar ini Sen Kuang terkejut Matanya merah dan dia meraung Kamu berani menghabisi Tuan Muda kami Tidak hanya Sen Kuang yang marah Tetapi juga Niu Hongzang yang berada di sampingnya Dan lebih dari 50 ribu murid Sen Kuang menatap Yun Xi Menggelengkan kepalanya Dan berkata dengan sungguh-sungguh Tuan Muda kita tidak mungkin mati Karena kamu tidak berani menghabisi Tuan Muda kita Pasukan Sekte Elysium kami lebih kuat dari dinasi lelur Shizu Kamu harus tahu bahwa begitu Tuan Muda kami meninggal Kepal Sekte kami tidak akan pernah melepaskan dinasi lelur Shizu Yun Xi menunggu sedingin Putri ini akan membiarkan kalian semua mempercayainya Setelah itu Yun Xi berkata memetransmisi suara Tan Yun kamu bisa keluar Setelah transmisi suara Yun Xi berteria Xiao Zhang keluarlah untuk putri ini Bawahan patuh Tan Yun muncul entah dari mana di depan Yun Xi Melihat kembali pada Yun Xi Dia berkata Putri ketujuh tolong mundur sedikit Jangan biarkan darah kotor mereka memercik padamu Sen Kuang berkata Hentikan dia Salah satu murid berkata Baik senior Sen Ketika Tan Yun bergerak Dia mengejutkan semua orang Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Tan Yun menghabisi murid itu dengan satu pukulan Setelah syuk Niu Hong Shang yang kekar merauk pada Tan Yun Kamu bajingan Berani menghabisi murid dari sekte Elysium Aku akan mencabik cabikmu Tubuh Niu Hong Shang meletus dengan kekuatan leluhur dan kaisar kuno Dia melemparkan pukulan menyebabkan langit runtuh Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu Tidak ada dari kalian yang akan hidup hari ini Mata Tan Yun penuh dengan kedinginan Telapak tangan kanannya menghancurkan kekosongan Dan dia bertabrakan dengan tiju kanan Niu Hong Shang Ini sangat kuat Kulit Tan Yun dan telapak tangan kanannya meledak Niu Hong Shang menyeringai Dia bergerak dengan cepat Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang merasa ngeri Api Hong mengkeluar dari telapak tangan kanan Tan Yun dan tiba-tiba Merubah menjadi seratus kaki menelan Niu Hong Shang Dalam tangisan yang menjerit Niu Hong Shang tidak dikenal dan meninggal Keheningan mematikan di tengah kerumunan lebih dari 50 ribu orang Mata semua orang yang melihat Tan Yun berubah Tidak lagi menghina atau meremehkan Mata mereka mengungkapkan ketakutan yang mendalam Tan Yun melirik semua orang dengan ketidakpedulian yang mengerikan Uyan Ying Feng telah dihabisi olehku Juga yang paling dibenci aku adalah sekte Elysium Jadi aku minta maaf kalian semua harus mati hari ini Shen Kuang melihat kembali pada 50 ribu murid dan berteriak Lari secara terpisah Dan ketika perburuan harta karun selesai Kita akan memberitahu ketua sekte tentang kematian Tuan Muda Terima kasih telah menonton